Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi di daily vlog ramadhan ya Kali ini kita ngabuburit mendekati bulan ramadhan Eh mendekati bulan ramadhan, mendekati waktu berbuka puasa Oke kita berada di belakang pabrik gula al-starion Mau memantau Pokoknya jalan-jalan sore Wisis bro Anginnya wisis Pokoknya jalan-jalan sore Memantau pergerakan Prau-perau penyebrangan Mendekati waktu berbuka puasa Seperti apa Ramai aneh Oke simak terus videonya Selamat menyaksikan Dibawa motor ini CE Mega Pro Di sana juga ada Itu yang ngabuburit Gerumpul-gerumpul di sana Posisi di atas Sangkis sungai berantas ya teman-teman ya Wuuuuh perawannya ngedrift Kita pantau Ada penumpang Dua motor Yang sana ini juga ada Pabriknya Pabrik gula Dek Apa jenis gudang Apa-apa ini Tuh Sampai ke sana Kesannya rame Buat ngabuburit di sini Oh iya maaf Beberapa hari yang lalu Nggak Nggak put video Karena yuk Apa yuk Saya enak Enak kesibukan Tidak sempat bikin video Kita mau mampu Pergerakan Perau penyebrangan Ini perau penyebrangan Ini merupakan Apa yuk Alternatif Ke kabupaten Jombang Teman-teman Dari kabupaten Nganjuk Tanpa via Gertosono Jadi cukup Penyebrang di sini Sudah Bisa Masuk ke wilayah Kabupaten Jombang Jadi seberang sana Itu kabupaten Jombang Teman-teman Nah bisa dilihat Itu peraunya Jalan lagi Jadi dia masuk Nah Lewat sebelah sini Alirannya Sebelah sana Ini bisa dilihat Ada satu motor Penyebrang Ini untuk tarif Penyebrangan Perau ini Sekitar Kurang lebihnya Rp2.000 Sampai Rp3.000 Sampai Rp3.000 Per motor Ya hitungannya Teman-teman Nah misal Satu motor Dua orang Tetap bayarnya Rp2.000 Tapi juga Kadang ada Yang ngasih Rp5.000 Sebagai imbalan jasa Penyebrangan Ini juga Bertaruhnya awal loh Menyebrangi Sungai Brantas ini Kalau Arusnya lagi Betas-betasnya Juga bahaya loh Teman-teman Jadi Terjangkau Apa itu Tarifnya Cuma Rp2.000 Per motor Nah Kita sudah bisa Nyebrang Dari Kabupaten Nganjuk Ke Kabupaten Jumbang Begitu juga Sebaliknya Dari Kabupaten Jumbang Ke Kabupaten Nganjuk Teman-teman Sekarang Posisi Pukul 17.00 Jam 5 Sore Waktu Indonesia Bagian Barat Teman-teman Nah itu terpantau Ya Dari sana Nah itu ada Ada warung Di sana Nah ini ada motor Turun Ini mau Nyerang Ini ada motor Yang turun Di sini Ini dermaganya Teman-teman Nanti kita lihat Perahunya Akan bertolak Ke sebelah Nah untuk informasi Untuk tembusannya Kalau dari Kabupaten Nganjuk Ke arah timur Ya Masuk ke Kabupaten Jumbang Jadi untuk tembusannya Itu Sampai nanti Akan lewat Desa Brodot Desa Pecang Simo Terus ke Perak Nanti tembusannya Bawahi Embong miring Perak Nah kapan-kapan Kita bikinkan vlog Video ya Nyebrang Ke sana Terus nanti Tembusannya Perak Terus balik lagi Nyebrang Oke teman-teman Nah ini Peraunya Nah harus Keselatan dulu Untuk mengambil Haluan Bikin Cintanya Nyodrek Peraunya Itu ada Satu motor Oh dia Ambil Ancang-ancang Ambil Haluan Soalnya Jalunya Ini Nah ini Ambil Haluan Keselatan Dulu Muter Nah Ini Bahaya Ini bahaya Kalau ada Sampah Kalau kotor Kena baling-balingnya Peraunya Ini Sangat bahaya Bisa membuat Mesinnya Mati Teman-teman Soalnya Pernah Ada kejadian Itu Terbalik Lanjut Banyak Itu korbannya Ada berapa Empat Atau berapa Itu kemarin Yang Tahun lalu Itu Diambil Haluan Kesana Untuk Menjemput Yang Dari Sana Blur Ya Teman-teman Ya Maaf Ini HP-nya Murahan Sampai Bedir Mata Sampai Bisa Dilihat Ya Motor Sudah Naik Perahu Nah Ini Orangnya Jagang Itu Kotok Blur Ya Teman-teman Ya Abis ini Perahunya Akan Jalan Lagi Ke Barat Lagi Jadi Judul Di video Ini Kali Ini Adalah Nyimak Loading Perahu Penyeberangan Antar Kabupaten Lanjut Jombang Hahaha Sudah 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 Berjalan Kita Tunggu Sampai Dia Kembali Kesini Seles uren Kod Les Berjalan Sampai Sale Dan Sampai Voce N itu nunggu-nunggu ada penumpang lagi tulang jalan kaki itu dia terima kasih telah menonton nah dia mulai jalan teman-teman ambil haluan dulu ke selatan untuk putar apa itu namanya putar kemudi wow kayak nabrak pulau harapnya oh ini lampu nih coba nah habis ini ambil haluan lagi kiri wocok ini handal teman-teman wow ngedrip situ lurus lagi nah kodanya handal lagi oke langsung pindah haluan lagi menghadap ke selatan moncongnya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini sekian dulu vlog kali ini kita mantau pergerakan perahu penyebrangan dari Manju ke Jogoh juga sebaliknya dari belakang pabrik gula lesnari di banter sungai beratas terima kasih sudah menonton semoga puasa kita berbuka semoga sponsor semoga puasannya semoga dilancarkan saya menarungi bulan Ramadan dengan penuh amal kebaikan terima kasih saya mau pulang mau berbuka sampai jumpa di video saya selanjutnya di video Ramadan yang lainnya oke terima kasih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati